Halo selamat datang di channel saya pada video ini kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi user manager yang digunakan untuk mengelola pengguna hotspot kita menggunakan interface web kita lihat package kita kita belum memiliki user manager maka kita akan menginstallnya terlebih dahulu menginstall package user manager saya sudah mendownload dari mikrotik.com sesuaikan dengan versi anda dan download package nya yang sesuai jadi download package nya semua saya sudah mendownload mikrotik ini dia all package jadi kita akan upload package ini ke file list kita user manager 640 user manager untuk melakukan install ini kita akan melakukan restart terhadap mikrotik kita untuk user manager yang bisa terinstall kita restart oke kita coba connect lagi jadi sudah sekarang user manager kita sudah terinstall ya sudah masuk disini ada user manager package nya dan sudah ada ada database nya kita coba di browser kita coba di browser saya mengakses dari IP public nya mikrotik router kita slash user manager jadi sekarang user manager nya sudah ada tinggal kita kita konfigurasi pertama kita buat setting dulu di horseport nya di horseport profile kita klik menggunakan radius klik radius kemudian kita apply dan ok di horseport nya cukup itu saja oke ke menu radius kemudian kita tambahkan server nya kita pilih horseport kemudian karena kita router mikrotik dengan user manager nya di satu router yang sama maka kita buat IP lokal nya 177.0.0.1 non-secret nya kita buat saja 153.456 kita apply ok sudah aktif kemudian di bagian versi web nya kita coba mungkin dengan user admin nya password nya kosong pertama ya kemudian kita klik menu router kita tambahkan add new kita buat namanya router A router user manager itu ya IP address nya jadi ini harus kita samakan dengan yang di dengan yang di radius server ini tadi 127.0.0 1 secret nya 1456 kita pilih parent time zone saja kemudian kita klik add selanjutnya kita akan membuat profile untuk user nya klik profile dan kita tambahkan limitation nya dulu add new misalnya kita buat namanya siswa misalnya kita tambahkan user download limit download nya upload transfer ataupun uptime misalnya kita buatkan ini ya kita isikan rate limit nya saja kecepatannya kecepatannya misalnya 512 jadi upload nya juga 512 add jadi kita sudah punya profile nya limitation nya untuk siswa mana siswa dan baru kita tambahkan profile misalnya profile nya juga kita namakan siswa create profile nya nama siswa kita add limitation nya yang siswa tadi yang kita buat disini dengan kecepatan tadi yang sudah kita buat 512 kbps kita klik add ok set user 0 ini jika kita ingin user ini bisa dipakai simultan berapa banyak misalnya kita buat 1 nama siswa start at face logon ok kita sudah buat limitation nya siswa kemudian profile nya siswa selanjutnya kita buat usernya add new kita add one siswa 1 siswa 1 profil nya kita pilih apa misalnya karena kita baru punya satu profil kita pilih siswa oke kita sudah punya user siswa kita akan coba di client menggunakan username siswa 1 kosongnya juga siswa 1 kita kita access misalnya liputan 6 continue anyway kita masukkan siswa 1 masukkan juga siswa 1 oke berhasil login dengan username siswa 1 baik demikian cara melakukan instalasi dan konfigurasi user manager di mikrotik kita bisa kita lihat user siswa 1 aktif menggunakan radius server kita jadi pertama tadi kita upload package nya ke root file kita kemudian restart maka package akan langsung di install pastikan package nya sesuai versi update nya dari website mikrotik.com selanjutnya kita tambahkan di passport profile kita radius kita centang oke kemudian ditambahkan di radius server nya kita tambahkan passport kemudian address nya 127.030.1 password nya 123456 kita lanjutkan ke sini routernya kita tambahkan tadi sama dengan yang di mikrotik nya setelah itu bisa kita buat profile limitasi yang bisa kita buat dalam letakkan banyak juga bisa ini karena cuma satu bisa ditambah juga profile yang lainnya itu dengan limitasi yang berbeda juga baru terakhir kita buat usernya add pilih profile nya username password dan profil nya apa kemudahan bermanfaat terima kasih kemudian